Awal mula Harta Karun Tahukah kamu bahwa Harta Karun awal kisahnya berasal dari masa Nabi Musa? Korun merupakan sepupu Nabi Musa dan merupakan murid yang paling tak beribadah. Hidupnya miskin, anaknya banyak, sehingga dia meminta Nabi Musa untuk menuakannya agar hidupnya menjadi kaya raya. Allah pun mengabulkan Nabi Musa. Akhirnya, Karun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang kunuh berisikan emas dan terapi. Saking kayanya, untuk membawa kunci gudang hartanya diperlukan 60 ekor. Tetapi, kekayaan membuatnya sombong dan kupur kepada Allah. Karena kesombongannya, Karun menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa doanya yang dikabulkan, dialah yang benar dan harus diikuti. Allah ternyata mengabulkan doa Nabi Musa. Bumi kemudian berbuncan dan seketika bumi terbelah sehingga tumbuh korun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi. Itulah kenapa setiap harta terpendam kita menyebutnya harta karun. Alhamdulillah, sekarang aku menjadi kaun. Terima kasih. Terima kasih.